hai oke Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke tentunya kembali lagi bersama saya dalam pertanian apa kabarnya buat temen-temen Hai dimudahkan rezekinya tentunya amin pergi di pembahasan kali ini ataupun dikesempatkan Rok kali ini saya akan membahas bagaimana cara ubah kata sangat dihasilkan ya jadi buat teman-teman semua yang hobi bermain di aplikasi oleh ketika ingin mengubah kata sangat saya berikan tutorialnya tetap tentu untuk para pendatang baru ataupun yang baru bergabung di channel bilang terdana jangan lupa untuk klik tombol subscribe jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua masuk untuk di aplikasi silok ya sudah masuk di aplikasi lagi ketika kita ingin mengubah kata sandinya teman-teman bisa klik di ikon profil sebelah kiri atas ya teman-teman jadi itu akan masuk ke profil kita kita klik di ikon pojok sebelah atas sebelah kiri atas ya mohon bersabar ya teman-teman karena jarihannya ini lagi gangguan ya karena lagi posisi lagi mendung jadi jaringannya masih kena gengguan ya oke jadi setelah kita klik di pojok sebelah kiri atas di ikon profil kita kita akan dibawa ke menu profil kita untuk di aplikasi lag ya dan buat teman-teman yang ketika saya ingin mengganti kata sandinya teman-teman klik di pengaturan ya teman-teman di pilih di pengaturan klik di pengaturan ya oke setelah itu teman-teman bisa pilih di akun yang terhubung ya teman-teman jadi di akun yang terhubung disini kita klik disini oke setelah kita klik disini buat teman-teman kita bisa mengubah nomor telepon dan juga bisa mengubah sandi jadi kita bisa pilih di nomor atas ya teman-teman bisa klik yang nomor telepon di atas ya dan jika teman-teman ingin mengubah kata sandinya disini ada pilihannya ubah nomor telepon dan yang kedua adalah ubah kata sandi ya jadi buat teman-teman yang mungkin kata sandinya kurang aman ataupun ingin membuat ulang kata sandi untuk di aplikasi lag teman-teman bisa teman-teman bisa pilih di ubah kata sandi ya di ikon nomor 2 ya teman-teman kita klik di ubah kata sandi jadi teman-teman disini masukkan kata sandi lama ya setelah itu teman-teman bisa masukkan untuk kata sandinya dan setelah itu teman-teman bisa klik down ya disini ada ikon down ya setelah teman-teman isi setelah teman-teman isi untuk kata sandi yang lama ya dan teman-teman bisa memasukkan kata sandi baru untuk yang di bawah ya dan setelah itu teman-teman akan dibawa ke menu bertuliskan down yang ada di bawah ini ya teman-teman Jadi sebelum teman-teman isi Jadi logo ini belum muncul ya Ketika teman-teman sudah isi kata sandinya Nanti logo don ini akan muncul Dan kata sandi teman-teman bisa diubah ya teman-teman Jadi seperti itu Cara untuk mengubah kata sandi Di aplikasi like ya Oke cukup sampai disini tutorialnya Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Kurang lebihnya dari saya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton